Pemirsa teror harimau kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Tibur, tepatnya di Kejabatan Berbak. Bahkan belakangan ini harimau sudah menyerang belasan ternak warga. Kemunculan hewan buas jenis harimau kembali terjadi di pemukiman warga Kabupaten Tanjung Cabung Tibur. Hewan yang dikenal pemakan daging dengan kealian berburu dan menerkam mangsanya ini, membuat warga di Kejabatan Berbak dihantui rasa takut. Hal ini menyusul sejak beberapa hari belakangan ini sudah ada laporan terkait kemunculan harimau yang mulai sering berkeliaran di wilayah desa Rantaurasau, Kecamatan Berbak. Camat Berbak M. Yanni mengatakan, Kapolsek dan Babin Sabun sudah sempat mendatangi desa di mana harimau muncul. Saat ditelusuri, ditemukan sejumlah jejak yang diduga kuat merupakan bekas tapak harimau yang membekas di tanah dan berukuran cukup besar. Tersama pemerintah kecamatan, kami mengimbau kepada segenap masyarakat penduduk yang berbatasan langsung dengan teman nasional babak, antara-antara asal, sengir rambut, untuk selalu hati-hati, untuk selalu waspada, hindari konflik dengan binatang buas tersebut. Selain itu, dari informasi yang diterima oleh warga, harimau juga sudah membangsa hewan ternak warga sekitar. Setidaknya ada 11 ekor kambing milik warga yang dimangsa harimau. Lokasi hewan ternak yang dimangsa harimau berjarak sekitar 600 meter dari pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan hutan penyangga Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Atas kejadian tersebut, pemerintah kecamatan telah menghubungi pihak BKSDA Jambi agar segera memberikan penanganan atas teror harimau ini sebelum terjadi kontak harimau dengan warga setempat. Iqbal, Cek TV, melaporkan